Oke semuanya sama gue Viprin Suri di Sarjana musiknya hari ini gue akan mau reaction satu buah request lagi teman-teman ini dari Paijo ya request Kito Akari atau tiny light Oke V.A. Kanata kono ini juga sake Oke lagu ending anime yang sempat trending ini gue belum pernah denger btw ya tiny light seperti apa dan ini eh solonya ya solonya dari si Kito Akari teman-teman kanata kono dari Nijigasaki Oh ini mereka memang kayaknya tuh jiwanya solo-solo gitu semua temen-temen ya Oke deh ini langsung aja coba kita reaction akan jadi seperti apa dan btw thank you buat untuk Paijo yang sudah merequest video ini untuk kalian pengen dikasih juga langsung aja dibawa temen-temen dan itu pasti akan gue reaction tergantung dengan antriannya temen-temen ya kalau gitu langsung kita tonton bersama-sama guys 3 2 1 Oke sebentar melodi ini gue sering denger nih di tiktok guys ini cukup trending nih guys ya hampir semuanya nih pakai sound ini nih intronya Oh lagunya di dia tuh oke ini Nijigasaki ya kayak lagu Meme gitu nggak sih kalau di tiktok aduh lembut banget suaranya guys suaranya lembut banget ya temen-temen karakternya enak nih cute-cute gimana gitu ya Oh ada gitar akustiknya pecah suara gitu ya vokalnya ya Umi dasu koto sae mo dekinai kara kodoku ni yori sootteru Mada kono mune no nata ikizu ita mama dia nyanyi solo sendiri doang tapi tuh tetep tebel karena ada beberapa track ya untuk vokalnya dia temen-temen ya pecah suara gitu ya woi wono-o 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 wono ohne wet effectivement Gila snare-nya Dia punya dinamikanya enak ya dibangun dari pelan banget dan disini Tom-Tom dari drumnya cukup tebal temen-temen Ada Pichikato sama Pichikato strings dan juga disini diiringin sama piano ya Oh bahasa asik 4x4 Ini apa ya powernya tuh ngerok tapi gak ada distortion gitarnya loh Oh drumnya gila MVP sih menurut gue drumnya disini sih Enak banget drumnya Dia main Tom-Tom sama floor gitu ya Ini cukup terkenal sih lagu ini guys Di sini ada singkup ya Singkup tapi drumnya gak ngikut singkup Drumnya malam fill in Abis ini guys transisinya Nah ding 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 Harusnya begitu ya Tapi drumnya tuh fill in aja guys Bebas Terima kasih Oh Stringsnya Melodinya nih bener-bener diambil sama strings dan piano sih menurut gue Gitar Oh overdrive ada tapi tipis banget Tipis banget temen-temen Oh ya ada Ada gitar distortion tapi dia gak dominant di depan ya Makanya kedengarannya tuh kayak gak ada gitu guys Aduh manis banget suaranya Oh kalian denger tuh drumnya tuh Oh ya ada Oh ya ada Wah, melodinya diambil sama string sebanyak. Baiklah. Wow, reverbnya gue juga suka teman-teman. Oke, lagu ini. Untuk intronya, gue sering dengar Tiny Light ini. Intronya sering banget pada saat gue nge-scroll TikTok. Itu ada kayak video-video meme atau video kocak gitu. Itu pake intronya Tiny Light ini ternyata ada lagunya teman-teman ya. Oke, secara musik di sini tuh gue dengernya dia powernya vibe-nya lebih ngerock. Tapi gak tau kenapa di sini distortionnya dia tuh gak terlalu dominan banget. Gak terlalu ngerock banget teman-teman. Dia agak di bawah mixingannya daripada piano. Agak ke depan. Abis itu juga drumnya cukup padet teman-teman. Gue suka banget di sini padet banget. Termasuk MVP juga menurut gue drumnya di sini enak. Abis itu bass sama stringsnya itu juga ke depan teman-teman. Jadi malah gitarnya yang agak di belakang tapi tuh masih kayak ada kerasa power rocknya gitu loh teman-teman. Ini suaranya juga ciri khas Nijigasaki banget. Cewek banget. Kawaii-kawaii gitu suaranya teman-teman ya. Dan ini asik sih teman-teman menurut gue nih. Oke, thank you ya untuk request-annya dari Paijo yang pengen rikis-raikis juga langsung aja di bawah. Dan itu pasti akan gue reaction tergantung dengan antrian ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi thank you banget untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di Saarjana Musik Reax selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. selamat menikmati